Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal Adika Perkasa, menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua orang anggota TNI Angkatan Darat karena ulah istri mereka yang mengunggah komentar mengenai penyerangan Menteri Polhukam Geranto sebagai sebuah rekayasa. Keduanya ditahan selama 14 hari dan dicopot dari jabatannya. Kedua anggota tersebut adalah Komandan Kodim Kendari dan anggota Detasemen Kavaleri Bandung. Sementara istri kedua anggota akan dibawa ke ranah hukum karena diduga melanggar Undang-Undang ITE. Konsekuensinya kepada Kolonel HS tadi, sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari, penahanan ringan selama 14 hari. Begitu juga dengan Sersan 2Z akan dilakukan, bukan akan, telah dikeluarkan surat perintah melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.